Intro Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa Kapolda Lampung, Irjen Paul Helmi Santika memimpin upacara serah teribat jabatan dirsamapta Polda Lampung dan Kabit Humas Polda Lampung di Aula Siger Lounge Presisi. Kapolda Lampung menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama dan dedikasi serta pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Lampung Irjen Paul Helmi Santika memimpin upacara serah teribat jabatan dirsamapta Polda Lampung dan Kabit Humas Polda Lampung yang bertempat di Aula Siger Lounge Presisi selasa 18 Juli 2023. Turut hadir dalam upacara ini wakab Polda Lampung Brikjen Paul Umar Effendi, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Lampung. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kombes Paul Bramono Pramono Nugroho sebelumnya menjabat auditor kepolisian Mardia TK3 Itwasda Polda Lampung, menjabat sebagai dirsamapta Polda Lampung. Sementara Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Paul Zahwani Pandra Arsyad dipromosikan sebagai Kabit Humas Polda Kepri digantikan Kombes Paul Umi Fadilah Astuti yang sebelumnya menjabat Kabakti Sindik Romulmet di Fumas Polri. Kabit Humas Polda Lampung, gedirsamapta Polda Lampung dengan amat penting dan lancar. Untuk itu, regenerasi atau serah terima jabatan ini juga dalam rangka upaya memendekkan jarak tensi, tensi. Ya kalau harapan dengan kenyataan geriknya jauh, kalau ibarat karet dicepretnya itu sakit, tapi kalau tidak jauh mungkin dicepretnya tidak sakit. Artinya harapan masyarakat yang tinggi, kalau kita jauh, begitu putus, ini sakit. Tapi marilah kita dekatkan. Nah ini regenerasi sahabat maja jabatan juga dalam rangka upaya. Bahwa setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan pasti ada pelajaran. Nah untuk itu, 4 tahun 4 bulan ini adalah perjalanan, 4 tahun 4 bulan ini juga adalah pelajaran. Buat yang lain juga demikian. Kadang-kadang kita begitu jabatan yang naik, dalam hal ikutin. Selamat ya, sukses. Tapi begitu jabatan yang flake, biasa saja atau mungkin turun, sabar ya di ujian. Padahal mau naik, mau turun, mau flake, semua ada ujian. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah untuk serah terima jabatan dan penandatanganan fakta integritas Dirsa Maktah Polda Lampung dan Kabin Humas Polda Lampung. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk PORiTV. Kapolda Kepulauan Bangka Blitung, Irjen Polian Sultra, melakukan kunjungan kerja ke Polres yang paling jauh dari Polres Kepulauan Bangka Blitung, yaitu Polres Blitung Timur. Selain memberikan arahan kepada personel Polres Blitung Timur, Kapolda Kepulauan Bangka Blitung juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Tiba di Mapolres Blitung Timur, Kapolda Kepulauan Bangka Blitung, Irjen Polian Sultra, disambut oleh sejumlah pejabat utama Polres Blitung Timur dan langsung bertatap muka dan memberikan arahan kepada personel Polres Blitung Timur di Gedung Auditorium Sahari MZ Pemkap Blitung Timur. Irjen Polian Sultra mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polres Blitung Timur karena Polres Blitung Timur yang baru-baru ini mendapat penghargaan lima besar Kompol Nas Award. Ada sejumlah arahan dan imbauan yang diberikan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Blitung kepada anggota Polres Blitung Timur. Di antaranya, hindari pelanggaran sekecil apapun, hindari dan hentikan bermain judi online, pinjol, dan juga aplikasi micet. Dan jangan bersifat arogan atau semena-mena saat melayani masyarakat, kedepankan sisi humanis dalam penyelesaian masalah. Setelah memberikan arahan kepada personel Polres Blitung Timur, Kapolda Kepulauan Bangka Blitung, Irjen Polian Sultra menyempatkan diri memberikan bantuan sosial di pesantren Darul Himah di desa Lalang Jaya, Kejumatan Manggar, Kabupaten Blitung Timur. Tim Humas Polda Kepulauan Bangka Blitung melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.